Oke, kembali lagi di B Channel, di Auto Project The Series kali ini adalah All New Toyota Rush, ini sudah ada yang request ya, dan aksesoris yang terpasang di sini semuanya keluaran Auto Project, yang pertama di sini ada Running Board, ini ya, ini juga Auto Project ngeluarin yang buat Therios, kalau yang buat Therios tentunya di sini tulisannya Therios, dan ini juga sudah terpasang Auto Window and Mirror Dual System, jadi sekarang sudah Auto Folding nih, jadi kalau di kunci, dia otomatis spionnya teripat, dan karena Dual System, termasuk yang Window, ini kalau kita menuju mobil, kondisi panas, kita buka kunci, kunci, buka kunci, semua jendela akan terbuka, ini untuk membuang panasnya, dan sesuai prinsip Toyota ya, dia spion baru terbuka kalau di kontak on, kita lihat ke dalam, di dalam sini juga sudah terpasang silplet, karpet, ini yang model aluminium ya, dengan tulisan ras, karpet juga di sini sudah terpasang, Maxmate 5D yang premium, sampai baris ketiga nih, di sini juga sudah terpasang TPMS, nah ini TPMS model barunya ya, jadi TPMS yang baru ini, dia ada sensor cahaya, ini kalau misalnya gelap, dia misalnya ditutup pakai kartu, dia layarnya tuh meredup, ini ya, meredup, kalau dicabut kartunya, dia tambah terang, dan ini pakai sensor di masing-masing roda ya, jadi detail nih, ada derajat, dan bar, di sini ditampilin semua, dan di sini juga ada baterai internal, cuma nggak perlu ngecharge, nggak perlu kabel kemana-mana, karena ini ada solar cell-nya nih, ada panel cell surya, jadi dia ngecharge dari cahaya matahari, kalaupun nggak kena matahari, baterainya bisa bertahan selama 30 hari ya, jadi aman aja, apalagi di negara tropis kayak Indonesia sih, aman mesinnya, tadi juga ini enak ya, kalau malam nggak silau, karena ada sensornya otomatis meredup ketika dia gelap, dan tadi nih, sepionnya kan auto-folding, auto-foldingnya kalau kita kontak on, dia baru ngebuka, nah itu, auto-foldingnya nah ini, tadi kalau mau penasaran sensornya kayak gimana, ini dipasang di tiap roda, jadi pakai baterai, karena ini wireless ya, ke modul utamanya, dan baterainya ini bisa tahan 4-5 tahun, kayak gini nih modulnya, yang tadi auto window mirror dual system, jadi auto-folding dan all auto, kayak gini, garansi 2 tahun ya, dan semua aksesoris atau project itu plug and play, nggak ada potong kabel, dan tadi, all auto-nya tuh sampai ke setiap pintu, jadi dari setiap pintu, misalnya kita di pintu belakang, nah ini ya, ini kita congel sekali aja, dia auto-up, dan kalau kita pencet sekali, dia auto-down, semua jadi all auto. ini ya, ini ya, karpet, mask-mat, kayak gini, yang di baris kedua, kayak gini, modelnya yang premium, di belakang sini juga dia ada, mudguard, ini ya, jadi kalau tipe TRD Sportivo kan udah dapet mudguard, kalau yang tipe G bisa pasang mudguard keluaran auto-project juga kayak gini nih, dan ini bahannya lentur, jadi nggak gampang pecah atau retak-retak ya, karena dia bahannya lentur, di belakang sini juga udah terpasang reflektor, dan reflektor-nya ini kalau dinyalain lampu kecil, dia baru nyala, dan kalau di rem, dia tambah terang, nah itu reflektor-nya yang di bawah, di belakang sini juga ada rear door seal, dan di dalam juga ada aksesoris trunk tray, nah ini ya, aksesoris trunk tray-nya dengan tulisan RAS, ini desain reflektor-nya ini juga di belakang, untuk seal flap auto-project ngeluarin dua tipe ya, ini satunya lagi nih, yang tipe black chrome, ini jadi senada ya sama grillnya RAS yang warna black chrome, dan tulisan RAS-nya warna merah, jadi kelihatan sporty banget, sama di depannya senada juga desainnya, kayak gini, oke, sekian video saya mengenai, auto-project the series Toyota All New RAS, terima kasih sudah menonton, Selamat menonton!